Baik Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sabihi Juma'in amma ba Disini saya Hambali NPM 18 124471 Akan Mempresentasikan biografi Singkat Tuan Guru Kihaji Muhammad Zaini Abdulugani Atau Tuan Guru Sekumpul Martapura Kalimantan Selatan Poin yang pertama Kelahiran Tuan Guru Sekumpul Kihaji Muhammad Zaini Abdulugani Atau Tuan Guru Sekumpul Lahir pada malam Rabu 27 Muharram 1361 Hijriah Atau Bertepatan dengan 11 Februari 1942 Masihi Tepatnya Di desa Tunggulirang Seberang Martapura Kalimantan Selatan Tuan Guru Sekumpul Tuan Guru Sekumpul Adalah putera Dari Haji Abdul Manaf Bin Muhammad Seman Bin Muhammad Sa'ad Bin Haji Abdullah Bin Mufti Khalid Bin Khalifa Haji Hasanuddin Bin Mawlana Sheikh Muhammad Arsad Al-Banjarid Beliau menghembuskan Napas Tarkir Pada 10 Agustus Tepatnya Rabu pagi Pada usia ke 63 tahun Dan dimakamkan Di pemakaman Al-Mahya Dekat Dekat Musalah Ar-Rawdah Poin kedua Pendidikan Tuan Guru Sekumpul Pada tahun 1949 Tuan Guru Sekumpul Menempuh Pendidikan Formal Pada usia 7 tahun Di Madrasah Ibn Tidiyah Darussalam Pada tahun 1955 Tuan Guru Sekumpul Masih melanjutkan Sekolah Yang sama Di umur 13 tahun Pada tahun 1965 Di saat Umur beliau 23 tahun Tuan Guru Sekumpul Melanjutkan Pendidikan Di Bangil Sebelum Berangkat ke Makkah Beliau mendapat Bimbingan Sepertual Dari K.I. Palak Bogor Poin ketiga Di antara Guru-guru K.H. Muhammad Zaini Abdul Ghani Adalah Guru Guru Muhammad Zaini Umar Guru Abdul Mu'is Guru Sulaiman Guru Haji Abdul Hamid Hussain Guru Haji Mahalik Abdul Qadir Guru Muhammad Zain Guru Haji Ropi'i Guru Shahran K.H. Salim Ma'ruf K.H. Seman Mulya K.H. Salman Jadil K.H. Sarwani Arif H. Nasrun Tahir H. Aini Kandangan K.H. Muhammad Sarwani Abdan K. Falak Bogor Kutub Syekh Syed Abdul Qadir Albar Kutub Syekh Muhammad Amin Al-Qutu Syed Muhammad Alwi Al-Maliki Dan Syekh Muhammad Yasin Ismail Yasin Al-Yamani Poin keempat Penyebaran dakwah Islam Pada tahun 60 Pada tahun 60-an Tuan Guru Sekumpul Membuka Pengajiannya Di rumahnya Di kampung Kraton Martapura Beliau Juga Mengajar Di Pondok Pesantren Darussalam Pada tahun 80-an Jemaah Pengajian Semakin Memrudak Sampai Ke Pelataran Rumah Beliau Setelah Beliau Pindah Dari Keraton Atas Setu Guru Beliau Dan Membuat Rumah Di Komplek Ar-Rawdah Sekumpul Jemaah Yang Menghadiri Pengajian Beliau Pun Semakin Ramai Dan Sampai Sekarang Demikian Setelah Beliau Bapat Demikian Penyampaian Biografi Singkat Tuan Guru Sekumpul Salah Dan Hilap Mohon Dimaafkan Karena Kami Adalah Manusia Sampai 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 ho So Two